Halo guys, hari ini aku mau ceritain kisah nyata Kisah yang menyedihkan dan menyakitkan ini Dijeritakan oleh seseorang Jadi, waktu itu Ada seorang laki-laki soleh Sama kita di sebuah kapal Jadi kita itu mengelilingi negeri-negeri Untuk cari reseki Hati seorang pemuda soleh ini masih bersih Ahlaknya, perangainya juga bagus Kita bisa melihat kealimannya Dan ketakwaannya yang terpancar dari rumah wajahnya Pokoknya, dari wajah, aura, penampilan Maupun perbuatannya itu Kelihatan kalau dia ini alin Kita itu pasti melihat Si orang ini itu pasti Selalu wujud dan sholat Atau enggak, lagi berdoa Atau enggak, kita pasti melihat dia Lagi ngasih nasihat Ataupun bimbingan ke orang lain Kalau sudah datang waktu sholat Dia bakalan jadi muazzim kita di kapal Dia bakalan jadi imam sholat kita Bahkan Jika ada seseorang dari kita terlambat dengan sholat Orang ini langsung Memberi nasihat dan bimbingan ke kita Sampai suatu hari Kami terdampar di Semenanjung Hindia Akhirnya kita turun dan singgah di Semenanjung itu Semenanjung itu daerah yang biasa digunakan Sama awak kapal Untuk tinggal beberapa hari Untuk beristirahat dan memulihkan tenaga Setelah lelah melakukan perjalanan panjang Disinilah mereka berkeliling-keliling ke pasar kota Untuk beli barang-barang antik Buat oleh-oleh istri maupun anak mereka Dan malam harinya Mereka Bagal ke tempat permainan dan hawa nafsu Serta tempat dosa dan perbuatan kecil Sementara itu Si orang sholih ini Sama sekali enggak pernah turun dari kapal Dia tetap berada di kapal itu Dan ngelakuin hal-hal yang perlu untuk diperbaiki Kayak menggulung tali Meriksa kayu-kayu Mencengin juga gitu Waktunya itu disibukan sama zikir, ibadah Baca Al-Quran Solat Kayak gitu Selalu seperti itu Sampai suatu ketika Orang sholih ini lagi sibuk dengan berbagai amalannya Tiba-tiba temannya ini Teman satu kapalnya yang berjiwa dan bersifat jelek itu Yang selalu nyibukin dirinya dengan amalan kejelekan dan Alaknya rendah Itu ngomong ke orang sholih ini Hei Kenapa kamu selalu duduk di kapal ini? Kamu enggak pernah ninggalin kapal ini, kenapa? Kenapa kamu enggak mau turun dari kapal ini dan melihat dunia selain duniamu ini? Ayo turun Aku enggak akan ngajak kamu ke tempat kotor yang diberi oleh Allah Aku juga enggak akan ngajak kamu ke tempat jelek yang bikin Allah itu marah Ayo kita melihat mainan pedang-pedangan Gimana cara mainnya Kita lihat pengendara gajah Gimana dia menjadikan belalai sebagai tangga Pakai untuk naik dengan kedua kaki dan tangannya? Coba aja kamu melihat orang yang bisa berjalan di atas paku dan bagaimana dia bisa bertahan di atasnya Atau orang yang menelan bara api seolah-olah bara api itu adalah kurma Atau ada juga orang yang minum air laut sampai kenyang Kayak minum air tawar biasa Sobat, ayolah turun dan lihatlah semua permainan itu Akhirnya si orang soli ini terpujuk Dia pengen melihat apa yang didengar dari temannya itu Si orang soli ini nanya Apakah di dunia itu ada hal-hal yang kamu katakan tadi? Ada Semua itu ada di pulau ini Kata teman Teman jelek ini Makanya kamu turun Dan pastiin kamu melihat hal-hal yang bikin kamu bahagia Akhirnya orang soli ini turun Salah pemainan jelek ini Akhirnya dia gelalingin pasar-pasar kota Dia jalan-jalan ke kota juga Dia jalan-jalan di sekitar sana Sampai akhirnya jalan itu berakhir di sebuah rumah kecil Pemuda jelek itu langsung masuk ke dalam rumah itu Sebelumnya dia juga berpesan sama orang soli ini Untuk menunggunya Sementara lagi aku akan kembali Jangan kamu deketin rumah itu Kata teman jelek ini Si orang soli ini langsung duduk Jauh dari pintu rumah itu Dia berzikir, baca Al-Quran Sampai akhirnya dia tiba-tiba denger Suara tertawa Terbak-bak dari dalam rumah itu Suaranya keras banget Tiba-tiba pintunya itu terbuka Keluarlah Seorang gadis Dari dalam rumah itu Jiwa si orang soli ini langsung tergerak Dia deketin pintu itu Dia mulai denger apa yang terjadi di dalam rumah itu Diba-tiba Dia denger suara teriakan-teriakan lain Dari celah pintu itu Dia mengintip Dia melihat pandangan pertama yang diikuti oleh pandangan berikutnya Sampai pandangannya Menyaksikan semua yang ada di dalam rumah itu Dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya Setelah puas melihat Dia balik lagi ke tempat yang Yang biasanya Akhirnya temennya yang jelek itu keluar dari rumah itu Akhirnya temennya yang jelek itu keluar dari rumah itu Akhirnya tapi Orang soli ini Tiba-tiba marah Kepada temen jelek itu Apa-apaan ini? Ini adalah perkara Yang bikin Allah Marah dan enggak rilo Temennya yang jelek itu menjawab Diam Kamu itu buta dan mudah ditipu Ini bukan urusanmu Akhirnya Mereka berdua balik ke kapal Di akhir malam Malam itu Si orang soli ini enggak bisa tidur Pikirannya sibuk Memikirkan apa aja yang baru dilihatnya Pandangannya telah mengendalikan nuran dan sanubaranya Sampai ketika Pagi hari tiba Orang soli ini Adalah orang yang pertama kali turun dari kapal Enggak ada yang dibuatkan dia pagi hari itu Selain dia pengen lihat-lihat saja Enggak ada tujuan lain Selain dia pengen lihat Akhirnya dia kembali ke tempat Yang dikunjungi pada hari sebelumnya Ia juga Mengunjungi rumah kecil itu Sampai akhirnya Dia buka sendiri rumah Pintu rumah kecil itu Di dalam rumah kecil itu Dia habisnya seluruh harinya Sampai hari-hari berikutnya Kemana orang soli ini? Dimana mu'adhin kita? Dimana imam kita dalam sholat? Dimana orang soli itu? Tanya orang-orang Tapi gak ada seorang pun Dari awak kapal yang menjawab Akhirnya Kepala kapal memerintahkan Agar para awak kapal berpencar Untuk mencari Orang soli ini Orang yang beribadah itu pun Mengetahui bahwa ada seorang temannya Mengajak orang soli itu Ketempat yang dimaksud Teman yang jelek itu Segera dipanggil dan dicelah Harusnya kamu bertakwa kepada Allah Kamu gak takut siksaan Atau hukumannya Kata pemimpin kapal itu Cepat pergi dan bawalah Orang soli itu kesini Teman yang jelek itu Segera pergi menuju rumah Kecil langganannya Berkali-kali Ia mendatangi rumah tersebut Untuk ngajak si pemuda pulang ke kapal Tapi usahanya gak berhasil Upayanya untuk ngajak pulang pemuda itu Gak berhasil Karena pemuda itu Berontak Dia gak mau Dia gak mau pulang Sama teman jelek itu Gak ada pilihan lagi Selain pemimpinan kapal itu Merintahkan Pilihan Bagi pemimpin kapal itu Untuk menyuruh Beberapa Orang-orang kuat Untuk maksa Orang soli ini pulang Akhirnya mereka menyeret Orang soli ini dengan paksa Dan akhirnya Orang soli ini Berhasil dibawa kembali ke kapal Akhirnya kapal itu Berlayar lagi Kapal itu segera kembali ke negeri-negeri Anak buah kapal Kembali menjalankan Tugas rutin Dan aktivitas harian mereka Sementara orang soli ini Cuma duduk Di salah satu sudut kapal Dia melamun Dia menangis Terus-menerus Sampai-sampai Urat hatinya hampir putus Karena kerasnya suara tangisan Mereka Kasih makanan ke pemuda itu Namun pemuda itu Gak mau makan Selama beberapa hari Keadaannya tetap Dalam kondisi lemah Seperti itu Sampai akhirnya suatu malam Tangisan dan ratapan Serta rintihannya Semakin keras Sampai gak ada seorang pun Yang ada di dalam kapal itu Bisa tidur Malam itu Akhirnya Si pemimpin kapal Datangin orang soli itu Ingat Allah Apa yang terjadi sama kamu Ratapan dan rintihanmu itu Bikin kita gelisah Dan gak bisa tidur Kamu itu kenapa? Musibah apa yang telah menimpamu? Dengan penuh kesedihan Dan penyesalan Orang soli itu menjawab Tinggalkan Tinggalkanlah diriku Karena sebenarnya Kamu gak tahu Apa yang telah terjadi sama aku Pemimpin kapal itu bertanya Memangnya Apa yang telah terjadi sama kamu? Akhirnya Orang soli itu Menyingkap Tiba-tiba Tiba-tiba Banyak cacing yang berjatuhan Dari kemaluannya Melihat itu Si pemimpin kapal gemutar Dia menggigil Dan ketakutan Melihat pemandangan Yang mengerikan itu Sambil berkata Aku berlindung Orang soli itu Sudah mati dalam keadaan Menggigit kayu kapal Dengan gigi-giginya Orang-orang segera mengucapkan Kisah ini menunjukkan ke kita Untuk senantisa Jujur dalam melakukan Berbagai amal ketaatan Kalau Aja Si orang soli ini Jujur dalam Ketaatannya ke Allah Pasti Allah meneguhkannya Pasti dia gak bakalan Terpujuk Oleh Temannya yang jelek itu Dan kisah ini juga menunjukkan Bahwasannya Teman itu penting Kalau kamu punya teman yang jelek Kamu bisa terpengaruh sama dia Jadi Berhati-hatilah dalam Memilih teman Kisah ini diambil dari kisah nyata Dari sebuah buku Yang berjudul 100 kisah tragis Orang-orang lolim Dengan penulis Hani Alhajj Berharbit Buana ilmu islami See ya Oh ya guys Aku bakal upload Cerita-cerita ini Setiap Seminggu sekali ya So Stay tune Di channel youtube aku Bye 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 bye